ya ya teman-teman nah jadi ini adalah repository tempat kita ngumpulinnya ya ini adalah URL yang akan kita klon karena itu adalah langkah pertamanya pertama kita masuk dulu ke folder kita kemudian kita klon dengan cara kita klon dengan cara kembali ke command prompt kemudian kita klon dengan command clone nanti akan ada folder setelah itu kita bisa masuk yang isinya adalah ini sesuai dengan yang ada di halaman ini Nah kita akan melakukan operasinya kebanyakan di command prompt pertama disini jadi kita sekarang setelah yakin kita ada di tempat yang sama kita mau bikin branch baru gitu bukan yang ini isinya gitu jadi kita ganti pertama kita pergi ke git branch dulu ini branch yang main nah maka kita pengen tambahin nama branch nya kita adalah misalnya user baru nah baru kemudian cek lagi tak belum kan nah jadi kita lakukan git check out user baru maka sekarang harusnya kita ada di user baru oke setelah begini sampai yang terjadi ya udah kita bisa 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 melakukan perubahan contohnya disini kita bikin folder yang baru setelah satu jadi kita tinggal perlu git add saja kemudian nah tinggal ditunggu aja kalo udah seperti ini ya nanti dia bakal minta browsing, yaudah browse tuh, mungkin ada yang seperti ini, ada yang enggak hanya kalau sudah seperti ini maka dia akan masuk nanti disini jadi ada namanya user baru, ya cek disini user baru, isinya sepertama seharusnya isinya adalah file yang tadi, tapi karena kosong hanya folder, dia enggak bisa, jadi disini tuh harus ada folder ada filenya gitu nah, saya enggak minta file kosong, jadi ini harus beneran diisi kita pergi ke proget.com login gitu ya kita ambil kursenya nah, kita ambil kita buka ini, masukin oke setelah itu telepon yang sama selesai ya kita cek tuh oke semoga bisa melakukan disini udah azan jadi saya sudah hidup videonya terima kasih assalamualaikum sampai jumpa di live session berikutnya terima kasih terima kasih